Halo semuanya, selamat datang di game Valiant Hearts Coming Home. Mungkin beberapa dari kalian udah tau kalo Valiant Hearts itu udah ada sequelnya, yaitu Valiant Hearts Coming Home, yang hanya bisa kalian mainkan kalo kalian udah subscribe Netflix. Karena memang Ubisoft itu udah keda sama ya sama Netflix untuk ngegarap game ini. Bagi kalian yang belum tau, Valiant Hearts itu game perang yang mengambil sudut pandang berbeda, dimana alih-alih yang ditonjolkan itu kayak pekan dari perang, kayak Call of Duty atau Battlefield, game ini lebih menonjolkan sisi kemanusiaan. Menunjukkan kalo perang itu sebenernya semengerikan itu. Jadi mari kita mulai Valiant Hearts Coming Home. Kita liat ada beberapa karter yang sebenernya udah ada di seri pertamanya, yang tengah, kiri, sama kanan kalo gak salah. Yang paling kanan sama paling kiri gak ada. Itu mungkin karter baru. Nah sedangkan yang karter utamanya Valiant Hearts 1 yang The Great War itu, si Emil, sian sekali udah gak bisa muncul tentunya soalnya udah gak ada. Dan itu memang menyedihkan sih kalo kalian udah nontonin. atau mainin Valiant Hearts yang pertama, sangat mengharukan. Tadi aku udah nyoba masuk ke gamenya, cuma tuh ngetas. Mari kita mulai. Di Perancis, 26 September tahun 1918. Perang dunia pertama. Nah itu tuh, itu karter yang udah ada dari ini. Dari yang pertama. But the way, ini game cuma ada di ini ya, di mobile doang, gak ada di PC. Wah agak gelap ya? Kita lihat apakah yang kedua ini bakal se-emosional yang pertama. Udah langsung dimulai dari sini. Dan kita pake karter baru. Cuman yang bapak itu memang... Wah, langsung diselamatin kita. Yang bapak itu memang langsung ngikutin kita dari belakang ya. Dari kalo permainan udah ada. 18 bulan sebelumnya. The last three years of war have shown no mercy to either side. The bitter fighting continues across Europe, over land, sea, and air. Leaving behind mountains of casualties and many more broken souls. The United States till now had remained neutral. But the mounting economic pressure and the return of Germany to unrestricted submarine warfare finally awakes the sleeping giant. On April 6, 1917, the United States declares war on Germany. Within months of the declaration, the U.S. Army launched the first universal draft. And despite enduring segregation in their own country, over 360,000 African Americans enlist, eager to show their patriotism in hopes of returning home as heroes, James is one of these men. Oh, berarti kita pake James ya. Seorang African American. To the front, chapter 1. Kalo kita lihat lagi, meni ada tiga chapter. Dear Brother James, I hope this letter finds you well and that working at the docks is not too back-breaking. It's good to receive news from you and from home. Keeps my mind off of the war. We wallow in the trenches, in the mud among the rats and the dead bodies. Afraid that if we stand tall, we might catch a bullet. But if you take anything from my letter, I want it to be this. Do whatever you can to stay away from this madness. You followed me everywhere when we were kids. But please, don't follow me here, James. There was nothing here but misery and death. Be safe. And stay home, Freddy. Oke, yang bapak itu namanya si Freddy ya. Aku baru inget. Dan ternyata kita pake anaknya si bapak itu. Anaknya Freddy. James namanya. Seperti biasa, kita di camp dulu. Tahun 1917 di training camp United States. Kita gak bisa lari. Kayaknya bisa. Kalo yang dia pertama. No. Oh iya, iya. Rasisme ya, rasisme. Jadi kalo kalian liat itu ada penanda putih dan hitamnya. Itu memang dipisahkan. Dan ini beneran terjadi sih dulu. Ada perbedaan. Bahkan toilet aja dulu dibedain kalo gak salah. Yang orang kulit putih sama orang kulit hitam. Ini juga. Yang orang kulit hitam harus masuk sini. Yang kulit putih harus masuk yang di kiri tadi. Afrikan-Amerikan kan bener-bener di ini ya. Didiskriminasi. Mungkin ternyata fokusnya bakal disana kali. Untuk yang ini. Belling Hearts coming home. Seharusnya tujuan utamanya adalah untuk pulang sih. Coming home. Tadi dokumennya gak bisa kita ini. Gak bisa kita baca. Kenapa-kenapa. Nah, lari kita. Good job. Pukul. Masih dilatih kita. Ini apaan? Oke. Hop, hop, hop. Oh, disuruh tahan. Klik tahan. Nah. Oh ya, meskipun game ini touch control. Tapi sebenernya kalo kalian connect ke controller. Bisa-bisa pake controller. Cuman di menunya tetep aja harus ini. Harus touch. Dan yang lempar ini juga harus touch. Ternyata gak bisa pake controller. Itu apaan? Nah, ini kan. Gak bisa kita ini ya? Iya, gak bisa. Gak bisa kita baca dokumennya. Itu gak ada dokumen apaan? Tidak disuruh bersih-bersih. Tidak disuruh bersih-bersih. Oh saudaranya, kirain anaknya. Saudaranya, saudaranya Freddy. Jadi si Freddy itu kan tadi udah terus catatan ke James ya. Katanya jangan ngikutin jejak dia untuk mengikuti perang. Tapi si James kuku ikut. Versi kuku untuk ikut. This geographic stronghold, held by the Germans since the early days of the war, remained impenetrable. In the latest attempt to break through the German defenses, ground forces were ordered to team up with the British Royal Flying Corps. Before launching the attack, the soldiers were given a moment to write to their loved ones. Nah, itu yang di atas. Nah, yang ini. Masuk ke ini, wallpaper. Sourcenya jadi karter penting. Siap. Interrupted by George's unconventional landing, Freddy soon learned that his unit was going to take part in the operation and be paired up with the peculiar British pilot, now grounded without a plane to fly. Oh, itu dia, saya orang-pilot dari British. Ya, berarti karakter-karakter yang di pertama, yang di The Great War itu udah jadi karakter sampingan di sini. Kita fokus ke dua karakter kayaknya deh. Yang si pilot ini yang dari British sama James, adiknya Freddy. Ini sekarang kita udah bisa klik untuk ngeliat. Oh, ini sejarahnya seperti biasa sih. Kayak The Great War juga ada. Kalau kita dapetin item, kita bakal bisa ngeliat sejarah asli dari benda-benda atau pesawat ini yang kita dapetkan. Ini ada tiga. Mungkin beberapa dari kalian yang... Cuman, memang ceritanya itu yang di ini. Ceritanya yang fiksi. Latar belakangnya disesuaikan sama sejarah. Sejarah sesungguhnya. Ini mulai puzzle nih. Kita perlu apa itu? Dua itu? Dua benda? Itu collectible apa yang perlu kita ini ya? Perlu kita kumpulin ya? Gentong. Oh, ini yang kita perlukan untuk menaik ke atas sana. Itu yang kita perlukan di atas. Roda pesawat kayaknya. Nah. Cuman kalau gue salah, playtime dari Valen Hearts Coming Home ini jauh lebih pendek daripada yang The Great War. Sekitar dua jam. Kalau mereka main. Kalau The Great War itu lima sampai lapan ya kalau misalnya. Agak lama. Dan nyentuh banget. Itu juga yang kita perlukan baling-baling pesawatnya. Tapi gimana caranya ke atas sana? Nih, nih, nih. Saya sudah bawa satu pak. Ambil pak. Oh, taruh kesini. Taruh kesini. Taruh yang gimana? Masa ditonjok? Oke, lampar itu kayak gini ternyata bisa. Taran, taran, taran. Open, check. In The Great War, all planes were open cockpit. For protection from the freezing temperatures, pilots were thick leather jacket and sealed scarf. Oh, pilot di perang dunia. Para pilot yang ditugaskan di perang dunia pertama itu selalu pakai jacket yang tebal ya. Supaya terlindung dari suasana yang sangat dingin. In 1921, the red poppy became a symbol of remembrance for casualties of the Great War. This symbol comes from the first line of poem. In Flanders Fields by John McGree. Gimana cara pakenya? Kita gak ada tutorial sama sekali sih. Lempar. Oh, memang. Memang seru lempar itu. Terus ini diambil. Oh, taruh dimana, Pak? Di kepala bapak. Oke. Terus yang roda itu sama baling-baling. Roda udah kita temukan, tinggal baling-baling. Jangan tersangkut di pohon. Ini roda taruh sini. Terus baling-baling. Elemen puzzle-nya selalu ada sih di Valiant Hearts. Oh, kita lempar. Bener juga. Kita lempar biar jatuh. Hmm, ngarainya agak susah kalo pake ini. Pake controller. Dan pake touch. Nah. Sip. Tapi kita belum dapet beberapa collectibles-nya. Cuman untuk mengetahui beberapa informasi tentang ini. Tentang perang dunia. Bukan yang ini kan. Sip. Sudah, Pak. Sudah siap. Mari kita terbang, Pak. Yaelah, yang bener aja. Pilar macam apa ini? Seriusan kita suruh gejar. Mana bisa. Aduh. Harus kita hindarin juga ya tuh. Pulang lagi. Emang kegejar ya? Wah. Gila, dikit banget. Oh, dia. Dia tetep jalan. Dia bakal tetep jalan meskipun gak kita kekananin. Cuman dia bakal jalan ya. Jalan menang-kelang. Aduh. Ya, bener aja. Ini baru awal loh. Ntar, hati-hati. Hati-hati. Sip. Udah lewat. Oke, nice. Waduh. Keren, keren, keren. Pak gejar juga. Dan seperti biasa ada... Segmen yang kayak gini. Biar gak puzzle melulu. Ntar, lagu ini kayak copy ready. Zalain. Zalain. Waduh. Keren. Biar gak Clef. Kas Abraham. Ya, gensay. Keren. Var cited stopped by. Toe lewat. Keren, Learn. Selain se料 Het akar. Beside toe. Kupe. 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 Kupe Pokemon. Kupe. Kupe. Terima kasih. Terima kasih. He relayed the information to Freddy, who then launched the strike on the enemy cannons. But despite the triumph of reclaiming Vimy Ridge after three long years, their victory was marred by the dead bodies, strewn across the hillside. Oh, ternyata yang pilot itu namanya George. Dan dia juga memberikan informasi ke Freddy untuk menembakkan cannon ya, ke cannon. While Europe was torn apart by war, the U.S. had begun a massive mobilization in what many believed could permanently change the tide of the war. Aboard the USS Pocahontas was a racially segregated unit, the old 15th, made up almost entirely of African-American soldiers. These men were sailing to Europe, ready to put their lives on the line, to prove their love for a country that didn't always love them back. Dear Freddy, we're on our way to France. This is our first night at sea. But don't worry, me and the boys are ready. Speaking of the fellas, I lucked out and I'm getting on good with a fine bunch of them. There's Fidgety Lang Edwards, who never puts down his drumsticks. Jack Harris, our medic from Chicago. Joey Brass is from Harlem and plays a mean banjo. And Chef Caldwell is always cooking up stuff for us. We just have to make sure to get served before B.B. Johnson. Great guy, but he can really put it away. Well, I gotta go now. Practice is about to start and there's no jazz band without a clarinet. Stay safe. We'll see each other soon. Your brother, James. Oke, kita balik lagi ke... Wah, main... Gimana caranya? Oh, kita TOTS ya? Ini harus pakai TOTS. Wih, jadi... Rhythm. Asik juga. Rhythm game-nya. Ya, balik lagi ke... Ini, sudut pandangnya James. Dan ternyata dia ditempatkan di India, di satu grup yang namanya Old Fifteenth. Grup yang memang kebanyakan anggotanya itu berisikan orang African-American. Yang berusaha membuktikan loyalitas mereka pada ini. Pada negara Amerika. Meskipun sebenarnya mereka diperlakukan buruk. Bahkan didiskriminasi. Ini lagunya agak mirip sama lagu Indonesia. Ada nada-nada yang mirip. Tapi beda. Oh, mirip ini. Mirip dari Sabang sampai Meroke. Ada beberapa nada yang mirip-mirip gitu. Sekarang lagi enggak. Oh, tapi enak sih lagunya. Sedang menikmati... Hidup. Sebelum berperang. As the Pocahontas continued to cross the Atlantic, their encounter with the German U-Boat 155 brought them ever closer to the fight. Entering the battlegrounds of the war, their ship was spotted by Ernst. Ntar Ernst itu karakter dari The Great War kah? Aku lupa. 18 bulan sebelumnya. Jillian Waters. May 31, 1916. On land, the conflict was bogged down in trench warfare. Neither the Allies nor the Central Powers were able to make significant gains. At sea, Allied forces dominated Germany with a crippling blockade. Determined to stay away from the war, Ernst escaped to the solitude offered by the depths of the sea. It was here below the surface that he scavenged, hoping to eat out a living. Karter playable ketiga kah? Oh iya, karter baru kok. Ernst. Kita pake Ernst. Tapi kita balik lagi ke 18 bulan sebelumnya ya. Di bawah laut. North Sea. 31 Mei tahun 1916. Oh iya, kita lagi di bawah air. Pake Ernst. Rata kalo kita buka ini ada ini ya. Terima kasih. 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 To the war effort. Propaganda ini menyuruh orang-orang biasa ya untuk mendonasikan gelas, binocular, spyglasses, dan objek apapun itu. Sebagai upaya untuk mendukung perang. Terima kasih. 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 Oh iya tau Coba kita dorong ke kanan dulu deh Seharusnya kita bisa ke atas sana Tapi lewat sisi kanan Kalau lewat sisi sini gak bisa Ketutupan Mungkin naik tangga dulu Bagian dalam puzzle Itu ada propaganda lagi mungkin Poster propaganda Mari kita lihat U-Boat propaganda poster In its first battle The under Under-Seaboot Or U-Boat U-9 sank 3 warships within an hour With only 28 submarines in service The German Navy desperately needed to build more Propaganda was employed to convince the public To fund the war effort Lagi-lagi propaganda untuk meyakinkan Warga Untuk mendukung ini ya Peperangan Oh kita gak bisa ngambil yang benda tadi Dan ini yang bener yang ke atas ini Atau ke atas tadi Lever tapi gak ada lever Oke kita turun dulu No full damage Ini lagi Tapi kita udah punya ya Nah ini nih Ini yang kita perlukan Agar kita sampai juga Tinggal satu collectible lagi Supaya penuh Diving helmet This helmet is part of One of the first diving suits That didn't require a surface air pump The German firm Drager Was one of the first to sell Autonomous diving equipment Thanks to a compressed gas kinester A precursor to the diving cylinder The diver could remain autonomous Without tubes running to the surface Oh diving helmet ini ya Yang bikin orang-orang itu Udah gak perlu ini lagi Tabung gas Yang biasanya ditaruh di Ditaruh di ini Belakang Yang kayak dijinjing pe atas itu Ini buat Kesana doang Jadi seharusnya kita ke yang ini Satu lagi Cuman kita gak ada levernya Oh udah dapet ya Ya tadi kita udah dapet lever Dari yang Kesana Nanti kalau kita taruh dulu Nah Baru kita taruh Pintunya buka Sip Piano Kapal kelas LED ini Nah Collectible-nya udah penuh Apa nih Sextant Sailor in WW1 Had to navigate Using maps Stars And visual landmarks They used a sextant Like this one To measure between points And calculate Their location on a map Untuk Mengkalkulasikan Lokasi mereka Di peta Mereka pake sextant Tidak seperti yang Kalian pikirkan Nah Kira-kira kita ketemu Ini ya Apalil Wah ada orang Anggelam Gak bisa kita periksa ya Kenapa ini lagunya nih Oke oke Orang-orang pada mati Dan ditenggelamin Semua kesini Kita gak bisa kesana Terus kemana Oh nah ya oke Ayo cepat Ayo cepat Ayo cepat Mengerikan sih Wah itu kenapa ya Si Ernst Suka di Di bawah laut Soalnya di atas ini Gila kacow banget Kalau di bawah laut Kerasanya kayak Damai-damai aja Bahkan tenang banget Suasananya Perlu pelampung Kita lemparin Seseorang Itu seragamnya Beda sama kita Tapi ya Cuman kalau di Villain Hearts Ini udah biasa Seseorang di atas ini Seseorang di atas ini Perlu ketapan Oh oke Kita bantu Kita bantuin Itu ada satu lagi Ya agak nyampe Lalu di kiri Gila kacow parah Kacow parah Waduh Dia sampai kena As his boat Settled on the seabed Ernst Began to come to terms With the war's Inevitable All-consuming power Defeated and alone He could feel The Jutland waters Cold embrace Tightening around him Stranded for hours In the aftermath Of the battle of Jutland Ernst was starting To feel his grip Slip away But when the merchant sailors Aboard the submarine The Germania Came to his aid They not only saved Ernst's life They also took him in As one of their own In them Ernst found kindred spirits And instantly felt Right at home But even at home You have to carry your weight Turn up sometimes Soba Pull him back Germania Talented North Near Baltimore 10 Juli 1916 Onyok Pertama kalinya Setelah sekian lama Akhirnya dia merasa Di rumah Berada di rumah Waktu diselamatin sama Pasukan Jerman ini Sejauh ini gameplay Villain Hearts 2 itu Jauh lebih bervariasi Daripada yang pertama Tadi ada yang main pesawat-pesawatan Ngindir-ngindarin Dengan diiringin lagu Terus ada juga Yang ini Yang lempar-lempar pelampung itu Jadi variasinya bagus sih Kita perlu pipa ya Untuk nutupin asap tadi Ini pipanya Dan gerakannya kayaknya lebih mulus Daripada yang pertama Kita puter Keharaman apa? Oke Apakah terbuka? Oh ini Tar-tar-tar-tar ada tangga Apakah collectible? Benar sekali Periscope eyepiece A critical component Of a submarine Periscope It allows a sailor To observe the surface While underwater Oh bener-bener digunakan oleh Para pelaut Untuk memeriksa Daratan Dari bawah laut ya Ada ya ternyata ya Periscope ya Oh yang biasanya muncul Dari laur itu ya Yang bisa ngeliat Kesekitar itu ya Yang ada di kartun-kartun Apa itu? Apa yang kita perlukan? Kapten di atas Udah disini gak ada apa-apa Oke 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 Si kapten suruh kita Ambil apaan ya We did this We did this We did this Oh periksa ini bukan sih Periksa atas Nah iya Periksa atas laut Periksa daratan 1916 The US had remained neutral Allowing for business as usual Despite trade blockades The few merchant submersibles In existence Like the Germania Were still able To trade with them James who was working the Baltimore docks at the time Was surprised To see the submarine Pull into port Fighters Hey Huh? Nooo Yah kelarinatnya Yah ini Dibully James Perlu obeng Si James Orange ketemu sama James ya Itukah? Bukan Itu apaan? Radio Wireless telegraph Di sini teknologi Allowed telegraph message To be sent wirelessly U-boats and airplanes Were equipped with wireless telegraph To communicate at great distances Telegraph Untuk berkomunikasi jarak jauh Kesini video Nah Eh bukannya Gak ada apa-apa Oke oke Obeng Obeng Oke Kita Suruh ambil Rokok Kasih ke dia Ntar dia bakal tuker sama obeng Collective kedua Selamat menikmati Kapal Kalau misalnya kapalnya Memang udah mau tenggelam Ini ada kelarinat lagi Bisa kita kasih ke ini Sebenernya Si James Tapi gak bisa kita ambil Mana toba aqua pipenya Nah ini Coba kita cari Collective lain dulu Ada tali Nah udah Full Note collection Since submarine Spent most of their time On the surface They were considered No different from regular ships As such sailors On submarines Were expected to know How to tie Proper Proper notes Wah ada babi Ayo kita naik dulu Kita berikan Toba aqua pipenya ke ini Sip Saya kita naik kembali Oh langsung pindah Langsung gak disuduh pandang ke si James Kita perbaikin ya Perlu ini Kunci inggris Gak bilang dari tadi aja Oh udah kata ini koki Si koki punya ini Kunci inggris Berarti yang tadi ya Yang deket babi itu Halo pak Perlu apa pak Mungkin dia perlu Ngilangin ini sih Asap Di pipanya ini Ntar dituker sama Kunci inggris Oke oke Kita harus bawain Babi itu kali Tapi gimana Cara muternya Oh ini Ya kalau kita lepas Kayak gini Asapnya udah Nah Maaf pak ya Lagi perlu pak Mana Sip Disini gak ada apa-apa Saya kembali ke si James Lempar Nah udah Hi James Here you go Who got Clarinet 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 Ya kelarinnya Di dalam kapal Kan ada ya Satu ya Kita bakal kasih ke James Yep Yep Terima kasih telah menonton 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 By decree of the Kaiser the Germania was henceforth ordered to hunt convoys in the Atlantic Ernst was faced with a grim choice torpedo the Pocahontas and kill his friend or disobey a superior's direct order and risk being put to death he had chosen to save his friend but knew it would only be a matter of time before he was ordered to kill again chapter 2 broken souls 1917 1917 Saint-Menehul the hospital doctors and nurses alike tried in earnest to patch up swarms of broken bodies and wounded psyches Anna the Belgian nurse battled every day against the war to save soldiers Anna lagi salah satu karakter di Great War yang besar perjuangannya sebagai sebagai suster di rumah sakit Saint-Menehul nah tadi yang yang Ernst itu dia di hadapkan kepilihan yang sulit ya antara menembak temannya sampai mati itu disuruh untuk menghancurkan satu kapal itu ya yang ada temannya atau ya dia gak gak mematuhi perintah atasannya tapi bisa jadi dengan tidak mematuhi dia bisa jadi dihukumati karena itu pelanggaran besar kan sangsinya juga besar kayak si Emil di The Great War juga karena dia tidak sengaja membunuh atasannya jadi dia terpaksa dibunuh gitu sebagai hukumannya karena dia gak pengkhianat tapi akhirnya si Ernst memilih untuk tidak mematuhi perintah atasannya jadi kita gak tau konsekuensinya ntar bakal kayak gimana cuman dia tau ntar pasti bakal disuruh untuk ngebunuh lagi yaudah itu dia Valen Hearts Coming Home kita bakal lanjutin di part 2 untuk chapter 2 nya chapter 1 nya udah beres di chapter 2 kita bakal pake si Anna makasih banyak udah nonton dan sampai jumpa di gameplay berikutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati